Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bertemu lagi dengan saya Mr.Bem Sekarang kita akan menyelesuri Suatu Pedesaan Desa ini yang dinamakan Desa Megulung Disini kita mengawali dari Perpaksaan dari Indonesia Kulon Menuju ke Megulung Kita berada di orang Jawa Nyebutnya adalah mula Terlihat dari Jawa itu adalah sobat kita Gunung ini sama suaminya Oke terus kemudian Itu ada Wah tadi orang juga naik sepeda Di belakangnya Oke gak tau Mungkin memang sangat jauh Oke kita melihat sebelah kiri adalah Rumah temen saya SMP Si Noir Oke kemudian Oke kita Pembelian luah ini Sebelah kanan ini ada Malah saya nyoti ke kiri Ini jalan di arah kanan Menuju Megulung bagian Jalan Tengah Oke Wah itu ada rumah Tomangosong Itu dulu Temennya Ibu saya Saya waktu kecil Sering kadang mampir ke situ Oke kita menunjungi disini Wah ini nih Ada beberapa pembunan Ini dulu Ini semuanya adalah Salah Ini karena Pesat punya Suatu pembangunan Di desa ini Maka banyak yang beralih Fungsi lahan Menjadi rumah Kita akan melalui Wah itu ada Perombongan Itu Wah itu Luar biasa itu Bawaannya benar banget Oke Lagi-lagi kita melihat adalah Alifungsi lahan Ini 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 Oke Dulu gak ada ini Kemudian ini ada Tugu kecil ini dulu Dulu ini lomba Kebersihan Tingkat nasional Ini dulu juara berapa Saya lupakan Tugu ini Saksinya Dan sebelah kanan Dulu adalah Pak Mantan Luar Sahabatnya Ibu saya Ini Saya dulu Kadang Terima kasih Dulu Perikutan orang tua Lama Oke Kemudian Ini Ada rumah Rumah Keren Ini Tugu Juga Sawah Kalau Lewat sini Kempatnya Sumpah Saya Dulu Lewat sini Karena Jalan yang Sebelah sana Itu Agak rusak Sekarang Alus Wala Wala Zaman Begit Berubah Oke Kemudian Kita Menelusuri Juga lagi Wah Ini Kita Disoali Pulis Video Menelusuri Dua Sejuli Tahun 70an Tahun 80an Ini Ada Rumah Makan Barunya Soto Sang Surya Yang Terkenal Akan Dawat Ireng Dan Soto Betawi Pokoknya Soto Magnus Enak Wah Itu Rekomend Buat Kalian Coba 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 Keren Cuman Bukannya Jum 9 Dan Kalau Kutu Ayam Belum Bukan Soto Sapi Ayam Agak Seng Anak Kita Sekarang Menelusuri Megulung Dari Sambeng Tadi Perbatasan Megulung Gidul Masuk Dari Sambeng Sebelah Kanan Kalenan Ada Persawaan Sini Adalah Karangan Suwung Dan Amin Bukannya Sini Spesies Dari Dalaman Oke Kita Lurus Nanti Kita Belok Kanan Kalau Sebelah Kiri Nanti Kita Ketemunya Adalah Matan Kemudian Kita Belok Kanan Kapan Kapan Kita Lewat Yang Sebelah Kiri Ini Bisa Yang Kedua Ini Sekarang Kita Lanjut Mengelusuri Tinggiran Kalenan Lihat Memandang Ada Rumah Keren Hebat Kemudian Lihat Dari Jepet Megulung Yang Mas Murjanto Anak Keren Keren SIS SMA Tua Pokoknya Cerdis Benget Keren Hebat Terus Sampai Kemudian Lurus Terus Kesama Kita Tadi Berbapetan Dengan Kolb Untung Atau Alias Pika Untung Saya Tidak Keserempet Tadi Saya Tidak Lihat Pas Di Tikungan Oke Kita Masih Wah Ini Hamparan Sawah Sangat Indah Luar Biasa Eksotis Megulung Memang Melaksana Permadani Tapi Permadani Di Tanah Masalahnya Itu Kan Bisa Naik Permadani Terbang Oke Terus Selanjut Lagi Ini Kita Masih Menuju Megulung Yang Selatan Kalau Yang Selah Barat Selah Utara Kita Belum Kita Menikmati Ini Proses Peralian Jalan Halus Wah Ini Full Penuh Tidak Ada Tengah Tengah Itu Adalah Perung Anan Atau Mungkin Apa Namanya Ya Pasir Watula Ini Langsung Full Karena Dana Desa Wah Ini Membangun Luar Desa Ada Orang Jumur Itu Kasur Sabrak Sebelak Keras Terus Nanti Kita Belok Kanan Melihat Sebelah Kiri Nanti Adalah Rumah Sobat Adik Saya Sobat SMP Sama Sobat SMA Itu Adik Saya Yang Namanya Sebut Dia Tio Asnu Arifah Itu Rumah Orang Lihat Disitu Oke Kita Lurus Lurus Terus Kita Akan Menuju Nanti Akan Terlihat Madrasa Aliyah Ma'ar Pen Uli Desa Yang Seperti Islam Center Banyak Pendidikan Keislaman Nanti Juga Tidak Sekarang Ada NTS Madrasa Aliyah Dunia Madrasa Idid Da'iyah Wisden Tentang Keagamaan Ini Sangat Maju Keislamannya Super Luar Biasa Muslim Yang Sangat Ta'at Oke Kita Ternalagi Akan Melihat Kampus Dari Madrasa Aliyah Yang Sangat Keren Wah Ini Mewah Sekali Ini Madrasa Aliyah Keren Keren Luar Biasa Ini Di Tekat Sawah Pemandangannya Itu Melihat Pormada Ini Hijau Wah Yesen Kesini Sangat Tenang Untuk Sekolah Lalu Lintas Belum Begitu Rame Sah Dula Oke Kita Lanjut Lagi Menyusuri Menggulung Yang Sebelah Dalam Kalau Sebelah Aspalan Kalau Disini Masih Terabat Ini Baiklah Sama Saya Dulu Pecil Masih Ya Berongkalan Kemudian Masih Terkir Terkir Saya Mengalami Ini Kalau Simba Lepas Sini Kalau Pengen Nyiup Wah Orang Lagi Mau Mencari Keruto Itu Terlihat Sobat Dia Bekerja Keras Untuk Wah Mencari Nafkah Mencukupi Kebutuhan Lagi-lagi Yang Pria Yang Saber Don Job Hebat Oke Kemudian Kita Juga Masih Terus Disini Sahdu Sekali Masih Sepi Suasana Perdesaan Wah Ini Adem Ayam Tentrem Tadi Saya Tidak Lihat Ada Anak Kecil Anaknya Lewat Jalur Yang Kanan Sebenarnya Jalur saya Tapi Kita Sesama Pangguna Jalan Harus Menghargai Menghormati Oke Terus Lanjut Ada Simba Simba Permisi Bang Tidak Bunti Terus Lanjut Kita Mau Menuju Ke Aspalan Ini Nanti kita Nikum Lagi Sekali Lagi Belok Kanan Lagi Wah Ini Ini Lagi Akan Menuju Gula Gula Yang Nanti Ada Sungai Wah Ini Pemandangannya Luar Disini Jelur Kalau Saya Dulu Mau Lewat Jelur Yang Ngium Lewat Sambeng Menuju Ke Rumah Simba Saya Itu Bisa Tebur Rizan Bisa Tiap Minggu Ini Pasti Seorang Seju Yang Sangat Berbakti Mengunjungi Simba Tenangan Yang Sangat Terlalu Pemandangannya Dari jauh Kelihatan Gunung Sumbing Sindoro Wah Viewnya Seperti Laksana Lukisan Lukisan Sangat Luar Biasa Oke Kita Lanjut Lagi Melihat Ini Ada Rombongan Bapak Bapak Ibu Ibu Sedang Persepedaan Pakai Sepedanya Klasik Sepetannya Adalah Sepeda Untuk Salib Avan Salib Lagi Avan Aduh Motor Lagi Terima 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 Tidak Telaga Telaga Yang Wah Banyak Ikannya Dulu Sering Buat Acara Itu Mancing Mancing Pasat Rumah Ram Ini Ada SD Megolum Gidul Ini Menurut Katanya Orang Orang Tua Dari Informasinya Dapatkan SD Dulu Adalah Yang Membuat Adalah Belanda Liat Nender berulang ini jadi SD yang cukup sangat tua di wilayah Kecampangi dulu itu ini lengkap dengan ada lapangan sepak bola sebelah belakang SD ini sangat luas pengguna juga wah keren lah ini sangat kokoh dulu sering buat pemba lomba sekolah nah itu tadi ada apotek wah bisa dapat komplek ada pertokohan wah ini cukup lengkap oke kemudian juga ada rumah tingkat Ruko sebelah kiri itu ada badan bersama antar desa penggunaannya abstekturnya keren itu ada cucian motor mobil juga ada bengkel motor wah ini nanti lagi sebelah kiri jalan pas pertelompas sebelah kiri ini adalah wah dikelah saya adalah The Fanny yang menjadi seorang bubidian pintar dulu SMA1 jadi asisten waduh karena habisnya kalau saya dulu jadi manusia biasa saya nggak bisa apa-apa eh uh itu ada SPBU Pertamini orang inputnya oke kita menelusuri ini wah lorong jati ini bisa sebenarnya pemayat Instagram membel juga ini ini lorong jati zaman saya kecil udah besar segini sampai sekarang itu bisa kebayang ya sebagai tuanya dari jati ini oke lanjut terus kita menelusuri jalan-jalan yang ada di sini terlihat dari kejauhan itu adalah dari informasi saya dapatkan semoga betul itu adalah usaha pemancingan yang dimiliki oleh desa kemungkinan namanya namanya badan usaha milik desa jadi di pemancingan ini pernah diadakan lomba mancing sampai rame sekali saya sampai wah penombanya meluber kemana-mana misalnya pinggir-pinggir-pinggir-pinggir oke ini kalau sebelah kanan nanti menuju makam bentar lagi kita akan menuju akhir dari desa mogulung gitu oke kiranya yang bisa saya sampaikan cukup sekian semoga bermanfaat menambah referensi bagi sobat-sobat semuanya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao arriveder si sampai jumpa lagi bye 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 selamat menikmati